Hai welcome back teman-teman semua di channel logizone di video kali ini gua mau nge-remake tentang konten gue yang pertama kali banget yaitu tentang cara maksimalin akun jumper karena di video gue yang pertama itu bisa dibilang audio gua suara gua ini kalah dengan suara gamesnya jadi info-info yang gua sampaikan tuh jadi kurang jelas aja jadi dari komentar gua baca-baca mereka kepada minta Bang buat yang baru dong yang suaranya lebih jelas ya di sini gua akan coba untuk buat-buat-buat buat ngerimaknya lah ya supaya suara gue lebih jelas dan info-info yang gua sampaikan tuh lebih ngenak lagi lah jadi kalau masih tarikan pembahasan gua let's go Oke teman-teman semua jadi di video video kali ini gua itu baru buat akun jumper baru sekitar satu jam yang lalulah dan disini CH gua juga masih proses ke-5 dari awal gue tuh emang gak-gak-gak-gak record lah karena video gua nge-crash jadi disini gua ulang lagi gua gua buat dari awal lagi gitu tapi nggak masalah walaupun mau dari awal juga karena disini gua juga baru-baru banget tuh baru satu jaman lah ya 9 hari 22 jam ya 48 menit ya sekitar satu jam lah gua main ini walaupun dari tadi gue sebenernya banyak AFKnya nggak fokus karena gue juga main di akun yang 2445 gitu yang pertama yang gue jelasin disini adalah ketika kalian tuh main akun jumper nih eh baru-baru buat akun jumper maka langkah-langkah yang harus kalian buat itu adalah jangan up CH kalian lebih dari level 7 ini tetap gua bahas terus ulang lagi aja untuk pemula jadi supaya video gua untuk para pemula pun masuk videonya jadi kalau kalian tuh buat akun jumper usahakan main aja kayak biasa main kayak biasa main kayak akun pada umumnya tapi ingat up city hallnya CH nya hanya level 7 aja supaya buff yang ini nggak hilang nah supaya beginner teleport dan beginner imigrasi nggak hilang gua akan jelasin dulu apa sih perbedaan dari kedua ini ini gitu jadi beginner teleport kalian tuh bisa bebas teleport walaupun beda provinsi-provinsi itu ini nih gua kan lagi di provinsi yang namanya ini nih hafingar ini sementara gua kalau mau mau kesini Hai misalkan gua mau ke Masai Mara ini gua nggak bisa sembarangan gua harus pakai beginner teleport tadi karena disini ada pas beda udah beda udah beda apa provinsi makanya gua harus pakai beginner teleport tadi misalkan beginner teleport gua tuh hilang udah nggak ada lagi maka gua nggak akan bisa minggu gua nggak akan bisa teleport ke sini kecuali tunggu yang namanya center forest jadi begitu center forest jadi baru gua bisa terbang ke sini gitu jadi fungsi yang namanya dari dari begini teleport tuh hanya buat teleport doang nggak bisa sementara yang buat pindah server itu hanya ini doang beginner imigrasi jadi kan untuk dikasih waktu buat proses akun ngejam selama 10 hari lah jadi selama-selama 10 hari silahkan dimaksimalkan power kalian setelah itu kalian pindah ke server baru contohnya kayak gini gua tuh main di server 2719 misalkan 10 hari ke depan itu bahkan muncul server 2760 atau berapa dengan power kalian yang besar gini kalian bisa pindah ke server baru dengan power lanjutin power kalian sekarang jadi gitu loh jadi proses itu namanya dengan akun jumper terus mau jelasin lagi adalah disini untuk untuk akun jumper gua disini buat iklim baru ya gua disini buat iklim baru gua nggak buat iklim lama jadi supaya mereka-mereka yang baru main pun akan sedikit paham lah ya dengan cara metode-metode akun jumper gitu kan walaupun sebenarnya gua udah buat video gua udah buat video antara perbedaan buat akun jumper di kingdom lama dan kingdom baru nanti bahkan gua tulis di deskripsinya ya gua bakal tulis di deskripsinya tentang perbedaannya jadi kan tonton aja disitu nantinya yang pertama kali banget yang pengen gua bahas adalah ketika kan tuh mutusin buat main akun eroka terus kan tuh mutusin buat akun jumper maka langkah yang ke langkah awal banget itu pilih peradaban maka disini gua akan coba ngejelasin dulu peradabannya sebenernya sebenernya untuk untuk para-para akun jumper atau pemain-pemen baru itu punya dua opsi peradaban yang cocok untuk mereka semua yang pertama itu ada jerman jerman ini gua kesampingkan dulu dari segi attack pasukannya lah atau spesial talentnya gua akan kesampingan dulu tapi gua akan fokus ke buh penunjangnya yang pertama untuk akun jumper disini kan bahkan dapet buh yang namanya top troops training 5% jadi otomatis kalian tuh bakalan kalau buat pasukan akan lebih cepat 5% dan yang keduanya kalian bahkan pendapat mulai action point sebesar 10% kalau kalian belum tahu action point tuh apa action point tuh ini yang hijau-jauh disini namanya action point fungsinya action point adalah untuk ngebarbarian pokoknya gua jelasin semua secara detail di video ini ya jadi supaya pemain baru yang baru nonton pun mereka tahu jadi kalau kalian pakai Jerman kalian bahkan dapat dua buff ini jadi buat troops lebih banyak akan lebih cepat lagi jadi sehingga power kan tuh bahkan lebih cepat berkembang dan yang keduanya kalian bahkan dapat action point sehingga bunuh barbarian tuh nggak perlu nunggu lama untuk eksempel untuk eksempel kan tuh penuh jadi disini kan bahkan dapat keunggulan dua yang pertama bisa banyak buat terus sebanyak mungkin dengan cara yang lebih cepat dan yang kedua kalian bisa nyekatin power komandan kalian juga dengan sangat cepat karena eksempelnya pun bahkan pulih lebih cepat gitu kan tapi yang kedua yang kedua ada China Nah kalau kalau pakai Cina ini kalian bahkan dapat pemulihan action point 5% Jerman tadi 10 Cina 5% nya dan yang kedua kan bahkan dapat kecepatan membangunan 5% jadi fungsi kecepatan bangunan ini adalah kalian bisa up bangunan ini dapat potongan waktu 5% lumayan banget jadi kalian tuh bisa bisa up CH lebih cepat lagi lah tapi di sini gua pakai peradaban Cina fungsinya kenapa kok gua pake Cina nggak pake Jerman karena menurut gua nih ini versi gua ya kalau pakai Jerman emang lu bakal bisa latih pasukan lebih cepat 5% tapi pertanyaan gua adalah ketika lu tidur lu nggak akan mungkin tiba-tiba lu bangun cuman buat melatih pasukan doang kan makanya di sini menurut gua jadi kurang efektif aja jadi disini gua milih untuk Cina karena nanti setelah gua pindah ke server baru gua ngejumper gua bakalan harus cepat-cepat push CH gua ke level paling tinggi nah gua tetap tetap pertahanin Cina lah karena di sini ada buf kecepatan bangunan yang 5% lumayan banget itu dari segi dari segi apa peradaban ya yang selanjutnya pengen gua bahas lagi adalah untuk untuk kalian yang baru-baru main usahakan seluruh bangunan ini dipercepat sampai level 7 di waktu satu hari pertama jadi waktu baru main nih usahakan di satu satu hari pertama bangunan kalian ini semuanya di level 7 dan gua saranin jangan ragu untuk pakai yang namanya aluh suruh jangan ragu untuk pakai yang namanya ini building rekrutmen jangan ragu pakai pakai aja jadi sehingga antrian bangunan kalian bisa dua jangan disayang-sayang pokoknya pakai-pakai aja jadi Tuhan lebih bermanfaat menurut gua daripada kanur simpan-simpan yang gak ada gunanya buat apa di simpan-simpan gitu kan tuh kalian bisa bawa dua antrian otomatis porkan bakal lebih cepat lagi untuk dari segi peningkatannya kenapa sih kok Emang apa bedanya Bang kalau kita itu nge-up CH level 7 di hari pertama atau di hari keempat nanti bedanya apa jadi bedanya ketika kalian tuh bisa up CH semakin tinggi maka kalian tuh bakal kebuka yang namanya pasar menggunakan juga pasarnya mana ya Nah trading trading pos fungsi trading pos ini adalah eh bukan trading posir-sir apa sih Oh ini karir station di sini kebukanya di level 6 CH nya jadi kuris station ini fungsinya adalah lubu bisa belanja disini bisa belanja speed up bisa belanja SDA bisa belanja buf kecepatan macul bisa belanja buf pokoknya banyak lah buf-buf yang bisa belanjain disitu jadi ketika lu proses ngejam selama 10 hari di hari pertama sama lu udah bisa buka pasar berarti notabene nya lu bahkan bisa dapet speed up lebih banyak lu bahkan bisa dapetin SDA lebih banyak berupa voucher kayak gini bisa lu simpan untuk kingdom baru gitu kan jadi itulah kenapa gua saranin untuk segera up CH7 ke secepat mungkin kalau bisa dihadap pertama langsung up CH7 maka di sini gua pakai Cina peradawannya supaya bangunan gua lebih cepat lagi ningkatinnya terus selanjutnya lagi setelah gua bahas yang ini lewat pasar gua bahkan bahas lagi yang satunya adalah ini untuk hadiah-hadiah yang di sini daily objective ini daily harian itu silahkan diklaim aja semuanya kalau bisa selalu dikerjain sampai level 100 jangan sampai enggak kenapa karena kalau kalian bisa sampai level 100 kan bahkan dapat golden key satu patung Epic satu dan pastinya dapetin untuk sdl ya dan yang pasti ada gemsi dapat 100 belum lagi hadiah yang disininya tuh dapat-dapat putam wud itu dapat speed up juga ada dapat action point juga di sini makanya ini recommended banget untuk diselesaikan sampai 100 wajib banget terus yang kedua yang satunya ngak paling atas ini kalau kan itu masih proses jumper yang main quest ini jangan ini harus diklaim diklaim aja terus-terusan enggak masalah tapi kalau yang side quest yang bawah ini ini jangan diklaim dari awal disimpan aja nanti fungsinya ketika pindah server atau ketika proses jumper sudah selesai baru diklaim ke di server yang baru jangan takut ini hilang karena ini akan aman banget enggak akan hilang jadi klaimnya mending pindah server aja kenapa Bang kok kok ngeklaim pindah server kenapa ngeklaim dari awal aja karena kalau ngeklaim dari awal ketika lu pindah server nanti lu hanya bisa bawa SDA sesuai dengan kapasitas ini storehouse kalian misalkan gua taruh itu gampangnya eh SDA gua masing-masing 5m 5m semua nih disininya sementara storehouse gua gua itu gampangnya cuman bisa muat 500.000 otomatis gua gua sebelum migrasi atau sebelum gua ngejamper gua harus ngebuang 4,5 m sayang banget kalau sebuang makanya mendingan lu simpan gampang aja di quest ini sehingga lebih aman sehingga lebih aman jadi kan tuh nggak perlu repot-repot mau bazir buang-buang SDA untuk hal yang nggak penting selanjutnya lagi di hari pertama fungsi kalian tugas kalian tuh adalah memastikan semua level bangunan ke-7 itu hari pertama tugas kalian dan yang kedua adalah pastikan selalu eksen poin kali ini habis jangan sampai penuh kayak gini ya ya gua nggak penuh tuh ada-ada setelah ada masih ada spare dikit lah jadi usahakan eh eksen poin kan selalu habis selalu bergabung dalam bentuk kosong jangan pernah isi ya gua gini pokoknya habisin aja untuk level-level level yang semampu kalian kalau kalian mampu sampai level 6 ya level 6 aja terus-terusan mampu level 7 level 7 aja gitu jadi itu hari pertama fungsi kalian itu tugas kalian up bangunan ke-7 sempat mungkin yang kedua habisin eksen poin dan cara pengerjaannya untuk habisin eksen poin itu jangan konyol misalnya gini gua kasih contoh ya gua contoh gua gua jelasin detail banget lah pokoknya misalkan sunzu kalian up sampai level 10 udah level 10 naikin bintangnya dan kalau kalian minta nanya bang trik naikin bintang itu apa nanti gua tulis di deskripsinya supaya kalian tuh nggak boros-boros bintang jadi sehingga pakai bintang dikit tapi bisa langsung bintang tiga di sininya atau ada triknya nanti gua bahkan gua tulis di deskripsi linknya bisa kalian tonton aja dulu terus kembali lagi misalkan naikin sunzu kan level 10 disini naikin bintangnya terus stop naikin sunzu pilih komandan yang yang masih level 1 pokoknya naikinnya serentak semua dinaikin level 10 semua dulu nanti ketika seluruh komandan kalian semua level 10 baru dinaikin level 20 semua serentak ketika level 20 semua baru stop lagi fokus ke 30 semuanya jadi jangan ada yang tinggi duluan jangan ada yang ada yang kecil jangan fungsi ini buat apa karena kok dari dari segi power komandan ini ngasih power yang cukup gede ketika power komandan itu makin tinggi maka otomatis kalian bakalan dapet disininya orkan lebih tinggi juga contohnya kayak gini sunzu gua disini level tiga dengan power 2,7 2700 sementara kalau gua ngeliat yang di Marswoman cuma 700 inilah perbedaannya sisi 2000 lumayan nikitin power power disini 2000 kalau gua nggak ada sunju mungkin power gua cuman 5200 kan tekan gua disunjuk jadi 7800 jadi gitu fungsi kalian hari pertama adalah ningkatin power komandan dan naikin upCH Oh ya teman-teman semua jadi untuk satu lagi ya untuk untuk membahas riset nih untuk membahas riset gua punya sedikit tips dimana riset itu kalian isi fokus untuk militernya aja untuk militernya aja ini untuk di akun jumper awal-awal ya karena kalau yang di atas sini ekonomi kalian bisa dapetin dengan cara kayak gini nih cari-cari inilah cari kayak ini di-explore Hai Daitu kalian cari aja nanti ada bangunan-bangunan bisa menghasilkan kita di kayak gini nih nih kalau kain hoki kan bisa dapat yang namanya tuh walaupun gua bilang disini otomatis riset kalian bakal naik sendiri yang ekonominya dengan cara cari-cari tribal tribal village kayak gini lah ya Tadi kan gua belum gua kerjain gua fokus ke bawah kita lihat di sininya ya tapi sininya dat gua udah kebuka padahal tadi gua pengisi yang bawah tapi yang atas sekarang gua tadi buka tribal village itu kebuka semua jadi kalau untuk ngisi riset yang atas riset yang atas nih fokus main tribal village aja maka kalau kalian tuh buat akun di server baru kalian tuh selajin-rajin namanya ngelangin kabut supaya riset kalian tuh bagus juga dalam hal macul a few moments later Oke teman-teman semua jadi ini adalah hari kedua ya hari kedua power gua udah 101 dan ini bener-bener satu hari lah gua naikin power 100.000 sehari itu bener-bener sehari dan bisa lihat di sininya udah sorry sorry di sininya ya lebih ya udah lebih 8 menit lah karena tadi gua tunggu belum sempat nge-record gitu lah ya karena ini 100.000 nya dari tadi cuman nih gua baru sempat megang komputer jadi baru record jadi satu hari di hari pertama lu harus power 100.000 untuk supaya kedepannya lebih enak dan asal kalian tahu aja di sini gua main dua akun yang ini pun akun gua metal gold nanti gua akan tunjukin ini power 100.000 aku kenapa kode di sini masih belum ya tuh udah 100.000 power metal gold nanti gua tunjukin gua nggak percaya bahwa gua main dua akun main santai pun bisa power 100.000 di dua akunnya gua akan kasih tunjuk ke kalian dulu oke teman-teman semua jadi ini adalah akun gua yang satu lagi metal gold dan power pun sama 100 juta bahkan ini gua buatnya lebih duluan akun yang ini daripada akun yang satunya ini masih ada 15 menit lagi seperti bisa dibilang adalah lu bisa banget main main satu hari untuk open 1000 bisa banget asal ikutin langkah-langkah gua aja udah jelasin di awal video udah jelasin dan sekarang gua akan lanjut ke tahap kedua ini gua ubah ke akun gua yang di logizone dulu bentar white semua jadi ini udah balik lagi ke akun gua yang di logizone kalau di tahap pertama itu kan masih harus 100.000 powernya wajib banget menurut gua kalau mau ngejar teratai mau power power biar sempet gede di akun jam tuh wajib banget lagi awal-awal di hari pertama 100.000 cuman begitu di hari kedua gua rasa kalau kita naikin 100.000 lagi akan agak berat jadi di hari kedua di hari kedua ini lu bisa fokus naikinnya hanya 50.000 aja jadi di harap gua harap di hari kedua kalian kan tuh naik power 150 syukur-syukur kalau lebih lebih bagus kalau bisa lebih tapi minimal banget di hari kedua power kantor naik 50.000 supaya lebih supaya bisa ambil teratai lah kok ikutin langkah-langkah gua gua akan tunjukin lu komandan gua jadi jadi kalau misalkan kalian tubuh bilang bahwa di power komandan diratain kayak gini contoh ratanya ada 12 ada 10 ada 11 10 10 9 ini lagi proses up yang 97 ini diproses up jadi begitulah ya cara-cara komandannya ngeratain ya nanti kalau misalkan untuk kalian butuh untuk komandan perang ya nanti setelah ngambil skin ratai baru kalian fokusin untuk milih komandan perang yang mana mau dipakai gitu jadi kalau untuk sekarang-sekarang ini kan mungkin nggak mungkin juga sih kalian tuh baru main tiba-tiba langsung war tuh gua rasa rada-rada nggak mungkin juga kan jadi kalau karena masih awal-awal banget nggak mungkin ada perang dan nggak mungkin kantong war juga jadi saran gua mending komandannya di-up rata aja ya nanti setelah dapet skin ratai baru kalian bisa fokus mau pakai sunjuh ya di-up sunjuh sampai 60 mau pakai Herman silahkan Hermannya di-up sampai 60 tapi untuk awal-awal mau ngejar teratai ya cukup ini aja lah cukup apa di pukul rata aja dulu sampai skin ratanya dapet ini hari kedua karena ini bangunan kali bangunan kita udah level 7 semua jadi disini di hari kedua kita nggak fokus kebangunan lagi kita akan fokus ke yang namanya full barbarian disini kita akan full barbarian fokus naikin komandan sama buat pasukan jadi buat pasukannya nggak perlu pakai speed up sih buat pasukannya santai aja yang penting setiap satu jam sekali kan tuh harus online buat masak pasukan baru kalau udah hari kedua harus kayak gitu supaya lebih maksimal lagi hadiahnya apa powernya jadi tiap udah hari kedua misalkan 200.000 itu naikin masa komandan persedia persatu jam sekali dan yang keduanya fokus ke barbarian karena disini ini ada event lohar jujur aja untuk para akun jumper ketika kalian tuh ada event-event lohar bentar ada event lohar nah kayak gini event lohar trial bandingan kan ikutin aja bakar action point pun nggak masalah sampai habis karena ini hadiahnya bagus banget jadi sehingga akun jumper kalian tuh dari segi speed up dari segi SDA dari segi yang lain tuh lebih banyak ya disini untuk hari kedua gua rasakan sama aja metodenya cuman bedanya adalah sekalian stop stop update bangunan dan ke mungkin kalian mulai fokus untuk naikin pasukan kalian dan burung barbarian konsepnya sama seperti itu semua eh jadi gitu aja lah tips trik dari gua untuk para akun-akun jumper eh yang pertama gua ulang lagi ya di hari pertama itu kan wajib sampai 100.000 poinnya poin powernya itu di hari kedua minimal minimal banget 50.000 lah minimal banget dan di hari kedua ketiga keempat kelima minimal 50.000 syukur-syukur bisa lebih kalau misalkan tanya bang konsep naikinnya gimana lu mau ngomong doang lu power baru segini juga ngomong doang nanti ini bahkan gua put berkala tadinya sih gue pengen upload yang namanya langsung sekaligus gua 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 diemin sampai dari kedua masih gua lah sambungin dari ketiga gue sambungin ke keempat gue sambungin cuman gua pikir bahkan yang kelamaan jadi sini bahkan upload berkala jadi hari pertama dan kedua mungkin bahkan gua upload mungkin next upload lagi mungkin pas di hari ketiga dan keempat ya gitu bahkan yang gua bahkan upload lah karena ini gua plus tengah dulu supaya kalian tuh bisa ikutin yang baru mau ngejam bisa ikutin jejak dan langkah-langkah yang lu gua siapin dari sinilah jadi hari pertama trik tips trik di hari pertama supaya supaya bisa ini supaya bisa apa supaya bisa over 100.000 dan kasar kalian tahu aja gua juga disini power 100.000 pun tanpa ngambil triber village atau mystery cave lu bisa lihat disini kabut gua masih tebel banget kalian semua bisa lihat disini kabut gua masih tebel banget jadi gua disini tanpa embel-embel ambil misterius cave atau triber village lah ya tuh lihatlah tanpa ngambil kabut gua masih tebel gua nggak ada yang namanya ngilang-ngilang kabut secara acak tuh masih rapi banget kabut gua kecuali disini karena disini tempat gua stay awal-awal terus gua pindah kesini karena kumpul dengan konkuransi gua dan gua terima kasih banget dengan Conan ini dia ngasih gua tumpangan gua udah bilang gua disini pun jumper dengan sebuah tumpangan dia baik banget eh terus selanjutnya lagi adalah lagi mau gue bahas ya Oh ya kalau kalian nggak percaya gua belum ambil triber village satupun dulu bisa lihat dari research gua research gua untuk macul baru segini doang tandanya kan gua baru ngambil triber village sekitar 8 atau 9 eh 8 gua gua baru ngambil 8 triber village selebih itu kalau ngambil lagi karena belum ke isikan karena gua juga gua tuh paling males ngilangin kabut sebenarnya itu bisa banget untuk para akun-akun jam perang kemales nih kayak gua contohnya males buat ngilangin ngambil-ngambil triber village pun tetap bisa berkembang tetap bisa progress jadi jangan-jangan khawatir satu lagi mungkin-mungkin sebagian orang yang udah paham cara main yang mungkin 100.000 sehari ini udah biasa banget itu udah hal yang remeh banget lah ya tapi baik lagi tutorial gue tuh bukan untuk orang-orang yang udah paham gamenya tapi lebih ke arah orang yang baru main yang mereka nggak tahu mereka harus ngapain di game ini yang mereka tuh nggak tahu cara naikin power itu gimana bahkan di aliansi yang gua tempatin sekarang nih ada yang nanya bang cara naikin komanda eh cara naikin VF itu kayak mana bahkan masih banyak pemain baru yang nggak tahu apa-apa tentang permainan maka itulah itulah video gua tentang buat mereka-mereka semua dan untuk yang udah paham tentang game ini masih menonton video gua dan gua tuh makasih banget udah sempetnya nonton video gua udah deh kalau gitu eh pantengin channel gua untuk para pemain baru dan gua bakal ngasih banyak tips trik lainnya untuk para akun jumper bye-bye hai 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 Terima kasih.